Kalau gue balik ke 2015 ya, gue akan belajar product management dengan lebih benar sih, itu satu. Terus kemudian akan lebih jelas menentukan target market utama, itu mungkin sekitar setahunan. Kemudian kita nge-build lagi produknya, belajar dari pengalaman tersebut, belajar dari kompetitor kita, kita juga coba beriterasi lagi, mungkin sekitar 2 tahun in total ya. Jadi product market fee kan bisa dilihat juga dari bisnis, jadi berapa banyak customer yang pakai. Kemudian berapa banyak customer yang kemudian membayar untuk service tersebut. Untuk mencapai product market fee ya benar-benar harus lebih frugal, lebih benar-benar menjaga bagaimana kita punya waktu atau punya nafas panjang, bisa mencapai titik tersebut dengan efisiensi dalam cara kerja, efisien dalam cara kerja kita. Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia X-Impact 2. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founders dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya, Ita Logani, partners dari Impact 2, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founder tech companies ternama di Indonesia di masa early stage. So, you'll know what it takes to go to extra miles. Terima kasih sudah datang ke acara video podcastnya Startup Studio Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik setelah kita kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol bentar kan tentang SaaS di Indonesia gitu kan. So, gimana build SaaS, itu sangat challenging di Indonesia. Jadi, kita mau ngobrol langsung sama dirimu yang sudah cukup lama ngebangun Mekari dengan beberapa SaaS produknya. Mungkin, Suwandi, boleh introduce yourself dulu sekalian terangin apa itu Mekari? Boleh, Ita Log. Jadi, kenalkan saya Suwandi, CEO dari Mekari. Jadi, kalau background saya, saya lulus dari teknik industri. Jadi, sedikit berbeda dengan kebanyakan tech companies founders yang dari computer science. Jadi, kalau saya kebetulan backgroundnya dari industrial engineering. Terus, kemudian saya menghabiskan karir saya banyak di consulting, terutama di bidang operational management. Jadi, karena background saya di industrial engineering, masuk ke operational management, itu seperti apa ya, seperti bagaimana benar-benar mempraktekkan apa yang saya pelajari di kampus ke tempat kerja sesungguhnya. Jadi, saya sekitar 13 tahun berkarir di bidang tersebut, operational management. Dan, itu juga nantinya tentu ada sangkut pautnya dengan bagaimana Mekari dan produk-produknya sebenarnya berhubungan dengan operational management itu sendiri. Setelah consulting tersebut, saya kemudian memulai slicker, yang kemudian sekarang dengan beberapa teman yang lain di bidang SaaS sudah di rebranded menjadi Mekari. Mekari sendiri adalah perusahaan di bidang software as a service, di mana kita membantu small and mid-sized business, SMB atau UKM, untuk meningkatkan kinerja ataupun productivity dari operational business-nya mereka. Jadi, kita memulai dari HR, kemudian ke accounting, kita juga kemudian membantu SMB di bidang perpajakan atau tax, dan sekarang juga menambah portfolio di bidang CRM dan customer communication. Itu kira-kira mengenai Mekari, Italo. Oke, terima kasih. Wah, ternyata kamu anak teknik industri, gue juga. Oh ya? Jadi, kita satu jurusan. Dan di industri ini sebenarnya ada beberapa anak teknik industri, karya Aryawan, anak SMDV kan. Terus, Mehdi, founder-nya Northflug juga. Terus, Ray, founder-nya Snapcard. Sama, Edo, founder-nya Transus gitu kan. Nah, kan mitosnya kan ada mitos bahwa, oh kalau founders dari tech startup itu harus engineer gitu. Nah, bagaimana lu melihat mitos itu? Ya, gue rasa itu kembali lagi itu tetap mitos gitu lah ya. Jadi, yang namanya mitos ya, berarti kan banyak yang, kadang ada yang benar, kadang ada yang enggak juga. Jadi, kalau saya pribadi melihatnya, yang penting adalah sebenarnya pemahaman mengenai market dan customer. Jadi, pengetahuan mengenai atau kemampuan di computer science atau background di computer science itu mendukung hal tersebut. Tapi sebenarnya yang paling utama tetap bagaimana kita memahami market dan customer kita dan problem mereka apa, solusinya apa. Kira-kira seperti itu. Saya juga setuju sih, karena sebenarnya kan teknik industri itu berpikir sistem thinking ya. Jadi, kayaknya startup itu kan harus berpikir how to create better, more efficient atau time-time more efficient. Jadi, harus orang berpikir sistem untuk bisa menciptakan sebuah startup. Ya, menarik. Nah, kalau kita ngomong SaaS in specific ya, SaaS in specific gitu kan. Dan SaaS ini kan lagi hot banget ya di pembicarakan. Banyak sekali investor mau invest di SaaS gitu kan. Tapi software as a service yang biasanya digunakan di B2B. Dan mungkin in your context digunakan banyaknya di UKM atau small medium enterprise ya. Nah, itu kan lumayan challenging ya gitu kan. Saya ngeliat juga kayak Mocha gimana dia ngebangun SaaS tapi dia punya orang sales segitu besar. Jadi, perlu high touch gitu. Perlu banyak edukasi ke pasar. Nah, kalau lu sendiri ngeliatnya SaaS di Indonesia itu seberapa siap sih sebenarnya market untuk mengerti mengenai SaaS ini di Indonesia. Apalagi Mekari udah cukup lama kan mempromosikan SaaS. Ya, kalau gua liat sih SaaS di Indonesia itu masih industri yang cenderung relatif baru lah ya. Jadi, dari small and mid-sized business terutama mereka juga masih mencoba mempelajari, mencoba mengerti ini sebenarnya membantu mereka di mana dan bagaimana software ini bisa meningkatkan kinerja bisnisnya mereka. Kan bagaimanapun software ini adalah alat bantu untuk meningkatkan profitability ataupun kinerja dari bisnis mereka juga kan. Nah, jadi masih dalam tahap ini sih, tahap awal di mana mereka coba belajar, coba mengerti. Nah, memang benar yang tadi Italo sampaikan bahwa tadi contohnya kebetulan Moka ya. Moka punya sales force yang besar banget untuk ketok pintu kemudian menjelaskan produknya. Jadi, kita juga alami hal yang sama sih. Jadi, kalau dulu kita banyak belajar dari SaaS yang ada di Amerika kan, karena mereka kan industri-nya sudah lebih mature. Jadi, saya baca banyak banget artikel di sana, banyak blog-blog tentang SaaS, belajar dari guru-gurunya SaaS. Sepertinya memang terlihat itu gampang sekali untuk market SMB. Jadi, bikin produk yang bagus, terus kemudian membuat kesempatan untuk customer kita bisa trial. Setelah trial, siapin check out page. Kemudian, setelah itu biaya langganan bulanan akan dibayarkan oleh customer kita setiap bulannya. Dan kita tinggal fokus bagaimana mengembangkan produk kita terus-menerus. Jadi, terkesannya simple banget. Nah, kita sempat mencoba cara seperti itu juga. Jadi, kita buat trial yang baik, kita buat step-by-step. Oh, untuk cara trial yang baik itu, satu, ngapain dulu? Kedua, ngapain dulu? Setelah oke, ini ada check out page-nya. Nah, setelah kita lakukan itu, mungkin banyak yang tidak tahu ya, di awal-awalnya produk SaaS kita, kita coba jual ke market internasional. Market internasional itu pickup itu dengan baik. Jadi, kita punya customer di, saya masih ingat di India, Korea, Amerika Serikat, Singapura, dan mereka semua menggunakan metode itu. Trial, kemudian cocok dengan produknya, bayar. Kemudian, saya bahkan tidak kenal mereka itu siapa. Ada beberapa yang saya coba hubungi dan ajak ketemu, terutama yang dari Singapura. Pas kesana, saya coba usahakan bisa samperin dan ngobrol dengan mereka untuk tahu gunanya produk kita di mereka itu seperti apa. Tapi, tidak ada yang customer Indonesia yang pakai. Walaupun kita base di Jakarta, kita juga promosiin ke customer-customer di Indonesia, ini ada silakan. Coba, kalau sudah cocok, silakan bayar. Kita siapin juga check out page yang untuk Indonesian rupiah, IDR. Tapi, tidak ada yang mengambil. Yang ada, customer kemudian menghubungi. Jadi, saya masih ingat ada beberapa customer awal, itu menghubungi ke nomor telepon kita, mencari tahu. Ada yang menghubungi via link-in, eh, saya tertarik dengan produk ini. Ada yang contact us, minta kita menghubungi balik. Jadi, ternyata di Indonesia, SaaS yang kita bayangkan, mudah untuk proses customer acquisition, very efficient. Di Indonesia masih belum di tahap itu. Mungkin sekarang lebih ada perbaikan, dibandingkan dengan bicara 2-3 tahun yang lalu. Hampir sedikit sekali yang benar-benar menjalani flow tersebut. Kebanyakan masih minta, eh, tolong samperin saya, tolong temui, tolong jelaskan, ini komputer saya, coba buka halamannya di sini, coba tunjukin bagaimana caranya. Kemudian, pas begitu bagian pembayaran, kita menawarkan, eh, silakan bayar pakai kartu kredit. Ini ada halamannya. Oh, saya tidak bisa bayar dengan kartu kredit. Tolong kirim tagihannya aja. Nah, jadi, itu ada proses yang menurut saya itu cenderung unik di, mungkin unik di beberapa negara, termasuk di Indonesia tentunya. Ya, ya, setuju sekali. Nah, kalau dari, kalau boleh cerita tentang Mekari sendiri, sekarang sales-nya berapa banyak gitu. Dan, gue tahu waktu itu, lu pernah cerita, Su, waktu kita, waktu gue main ke kantor, lu cerita, lu punya kayak, apa ya, kayak session, sharing session, kelas gitu kan. Boleh cerita, konkretnya apa yang kalian lakukan untuk mengedukasi pasar? Ya, untuk mengedukasi pasar, ada banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Banyak yang eksperimental, banyak juga yang kita tahu ini efektif dan kita teruskan. jadi contohnya yang kita lihat saat ini mungkin tidak langsung berkontribusi kepada sales, misalnya contoh ya. Jadi, hubungannya tidak direct. Itu contohnya dari kita punya yang namanya Mekari University. Jadi, tujuan kita set up Mekari University adalah, kita lihat ternyata di Indonesia, itu awareness tentang sistem accounting yang baik itu sebenarnya belum ada juga. belum masal lah ya. Pasti ada yang sudah mengerti dan tahu kebutuhannya. Tapi, in general, masih banyak small and inside business itu yang gak begitu peduli. Terutama small business yang, ya, mungkin mereka masih kecil, jadi yaudah, pembukuannya dia mix up atau campur-campur dengan yang lain. Mereka juga tidak terlalu concern dengan itu. Nah, jadi yang kita lakukan lewat Mekari University, kita coba untuk mengedukai tentang apa sih accounting itu dan bagaimana sih sistem accounting atau financial report yang benar, yang baik, itu seperti apa. Kita edukasi di sana. Nah, bukan cuma di business usersnya ya, atau di accountants, atau di orang finance accountingnya, kita masuk ke universiti-universiti. Jadi, Mekari University itu sebenarnya, namanya juga Mekari University kan sebenarnya tujuannya adalah, gimana nge-educate orang-orang lebih banyak lagi. Tapi, konsep Mekari University juga, kita masuk ke universiti. Jadi, kita bekerjasama dengan banyak kampus-kampus di Indonesia, Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur misalnya, itu ada banyak kampus yang kita sudah ada kerjasama, di mana kita memberikan edukasi, bukan hanya ke dosen ya, tapi ke mahasiswa-mahasiswinya. Jadi, kita siapin banyak kelas-kelas, kalau masih offline waktu itu, kita siapin kelas offline. Ngajarin mereka tentang online accounting seperti apa, bahkan termasuk ke online HR, online tax fight, itu semua seperti apa. Kita masuk ke lewat sana ya. Terus, selain yang lewat Mekari University, untuk mengedukasi, tim sales kita sudah diequip dengan bahan, atau diequip dengan material, untuk bukan cuma jualan, tapi juga mengedukasi user-nya, menjelaskan tentang cloud itu seperti apa, terus kemudian benefit-nya apa, kenapa subscription, itu semua bagian dari proses edukasi, dan itu dilakukan di sales. Jadi, ada titik kedua itu di sales. Nah, yang lain, kita banyak melakukan event-event, seperti webinars, webinars ini juga untuk target customer kita, target market kita, dan juga selain untuk mereka, kita juga lakukan untuk assisting customer. jadi assisting customer kan, mereka selalu ada employee baru, mereka selalu ada HR baru, selalu ada orang akuntansi baru, selalu ada orang pajak baru. Nah, kita secara rutin, ada jadwal, di mana kita mengundang, eh, untuk yang belum familiar tentang cloud software seperti apa, online accounting seperti apa, bisa ikut di kelas kita. Nah, itu sekarang kita banyak lakukan model webinar, atau kelas-kelas online seperti itu. Jadi, itu contoh beberapa hal yang kita lakukan, untuk meng-educate marketnya, Italo. Kalau dilihat dari, edukasi seperti itu ya, pengalaman gue tuh, kalau ketemu venture capital gitu kan, apalagi international venture capital, terus kita terangin edukasi, and then the investor akan tanya, bro, kapan lu jadi duit, kalau lu edukasi terus? Nah, itu nggak bikin takut investor apa ya, kalau, ini edukasi terus, marketnya belum ready nih gitu. gimana tuh neranginnya tuh? Oh ya, jadi, kalau menurut gue disini, peran, peran investor, terutama investor yang, ingin masuk ke SaaS, terutama di Indonesia ya, itu juga harus sangat, mengerti tentang, situasi market di Indonesia. Jadi, investor yang, investor yang kalau misalnya, mereka cuma beracuan kepada, apa yang sudah terjadi di luar, tanpa mengerti, market di Indo. Jadi, mereka sudah tahu, oh di luar itu yang namanya, net dollar retention biasanya begini, oh yang namanya, eh, sales cycle, kalau untuk very small business begini, oh kalau yang namanya, kamu untuk segmen micro, atau kamu untuk, segmen small, harusnya kamu tidak spend, untuk onboarding, karena semuanya, serba, apa ya, dilakukan, eh, di dalam produk tersebut, in app, onboarding, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya, kita sudah mengerti, market di Indonesia seperti apa, terutama, bukan cuma di Indonesia lah ya, saya rasa in general, eh, market di negara berkembang, di mana penetrasi internet, dan awareness orang-orang tentang, eh, solusi seperti software, untuk membantu bisnis masih baru, ya, hal ini memang perlu dilakukan. Jadi, kalau bisa ketemu dengan investor, yang punya view yang sama, atau punya perspektif yang sama, tentang market di negara berkembang, saya rasa sih, mungkin mereka gak ada concern seperti itu sih, italo. Jadi, so far sih, saya gak ngalamin, di mana investor menanyakan tentang itu. Jadi, mereka masih dalam tahap, oh ya good, masih mau meng-encourage lah. Ya, ya, menarik. Ya, sekarang apalagi kalau saya lihat, karena SaaS gitu banyak ya, dan banyak sekali yang promosi, ada yang untuk warung, ada sampai iklannya di TikTok, jadi secara tidak langsung edukasi terhadap SaaS itu udah di segala sektor ya. Kasarnya, bayangin kalau dulu kita launching produk sebelum ada Gojek gitu. Sampai kan kasarnya, ya, supir Ojek aja sudah ngerti gimana cara menggunakan aplikasi untuk usaha gitu kan. Jadi, jadi sekarang emang saya lihat jauh lebih mature gitu kan. Nah, kalau boleh tahu gitu kan, beberapa terakhir ini, gue suka nemu beberapa stowender startup yang, apa, kita bahas tentang freemium. Freemium, SaaS itu freemium, kita kasih free dulu berbayar. Tapi ada beberapa founders yang punya konsep, jangan. Fokus kepada yang bayar. Karena yang nggak bayar, yang gratis itu nggak akan pernah bayar di Indonesia. Apalagi service ya, service company. Beda kalau startupnya itu jual barang. Tapi kalau startupnya jual service, kalau sekali nggak bayar, dia nggak akan bayar loh. Jadi, lu dari pertama pastiin dia adalah paid user. Nah, gimana nih konsep freemium? Apakah konsep freemium itu bisa jalan di Indonesia? Atau kita yaudah fokusnya orang bisa bayar aja gitu? Menarik, menarik, menarik. Menurut saya sih ya, itu tergantung dari marketnya, target marketnya siapa, produknya apa, terus kemudian tergantung dari bisnis modelnya seperti apa sih. Jadi, kalau saya, kecenderungannya sih saya merasa bahwa semua opsi yang ada, apakah dia cuma free software, sekarang kan juga lagi ngetrend tuh, SaaS yang free. Terus kemudian ada juga model freemium, ataupun sekalian yang dia modelnya adalah enterprise. Kalau menurut saya itu sangat tergantung dari tiga hal tadi. Marketnya apa, problem di market itu apa, kemudian produknya sendiri seperti apa, dan bisnis modelnya. jadi nggak ada yang salah sih dengan masing-masing itu. Jadi, tiap orang punya preference masing-masing. Kalau di Mekari, memang kita cenderung melihat, kita pernah bereksperimen dengan semua itu. Kita pernah memberikan HR software kita, accounting software kita, itu secara free. Gitu kita sudah pernah. Tapi yang terjadi adalah, memang, kalau di market, kita sering menemukan bahwa, kalau software itu free, itu, kalau membutuhkan effort untuk menguasai software tersebut. Jadi, misalnya, kalau software itu free, dan ternyata itu super gampang banget. Jadi, kemungkinan saya akan, akan terus continuously menggunakan produk tersebut. Karena saya tidak perlu berinvestasi apapun. Tapi, begitu software tersebut itu, butuh effort untuk kita bisa menggunakannya secara maksimal. Misalnya, contoh software HR ya. Software HR itu terlihat gampang, tapi pas, benar-benar kalau mau fit dengan satu company, mau semua settingnya masuk nih, itu butuh effort untuk kita bisa menyesuaikan dengan produk, dengan policy yang ada di perusahaan. Kemudian, waktu kita ingin karyawan kita mengerti cara menggunakannya, itu juga butuh effort untuk educate, employee-employee kita. Nah, jadi kalau misalnya effort untuk menguasai, atau memaksimalkan produk itu tinggi, sementara software itu free ya. Menarik ya, di yang kita alami, orang tidak mau spend untuk effort ini. Jadi, mungkin ada fallacy ya. Kan suka ada namanya sunk cost fallacy. Mungkin ini ada juga. Jadi, misalnya, kalau ini saya sudah bayar, yaudahlah, saya akan memaksikan tim saya berinvestasi, waktu pikiran untuk benar-benar menguasai. Tapi, begitu ini free, oh, saya agak susah, Pak atau Bu menggunakannya. Oh, yaudahlah, oke, kalau susah. Pasti pemikirannya mungkin, ya ini juga free juga, nggak dipakai juga, nggak apa-apa. Nah, jadi, saya lihat sih ada seperti itu, kalau yang pengalaman kita. Tapi, again, saya memang, kita juga terus mengamati kan, jadi ada players yang, SAS yang fokus di model freemium, di model free. Kalau saya lihat sih, banyak inovasi di sana. Jadi, misalnya contoh free untuk softwarenya, tapi saya ngambil dari dompet yang lain. Jadi kan, kalau di kita kan sekarang, kita cuma ngambil dari satu dompet. Yaudah, kalau biaya software accounting, harganya 200 ribu per bulan. Dompet yang kita ambil adalah dompet untuk bayar langganan software tersebut, 200 ribu per bulan. Tapi kan ada inovasi lain nih. Yaudah, 200 ribu ini kamu nggak perlu bayar, tapi semua payment lewat saya. Sehingga saya bisa mengambil fee dari payment. Misalnya seperti itu. Jadi saya ngambil bukan dari kantong langganan, tapi saya ngambil dari dompet yang saya bayar untuk biaya transaksi. Jadi itu lebih ke bagaimana kreatifnya founders untuk melihat, oh segmen ini kayaknya tipikal marketnya nggak akan bayar untuk software deh. Tapi mereka mau bayar kalau ini biaya transaksi. Nah, di kita, kita lebih banyak fokus ke customer yang memang, sudah tahu value dari sebuah software, dan mau bayar untuk softwarenya dibandingkan dengan biaya lainnya misalnya. Jadi itu lebih ke business model yang dijadikan, apa ya, semacam pilihan oleh si foundersnya kalau menurut saya. Menarik, sangat setuju dengan approach lo. Nah, tadi lo menyebut kata eksperimen, dan startup itu kan disolubur eksperimen gitu kan. Nah, kalau boleh cerita secara konkret, di dalam Mekari itu ngebuat eksperimen yang, kan kalau dibuka, dibukulin startup kan ada build, measure, learn, build, measure, and learn gitu kan. Itu kan eksperimen, circle of eksperimen. Yang paling efektif, gimana, sudah toolsnya nggak, yang bisa para founders juga lihat gitu. Karena banyak eksperimen, cuman kita nggak pernah nyatet juga. Akhirnya kayak balik lagi ke tempat yang sama, balik lagi gitu kan. Jadi eksperimen, pengalaman lo yang paling bagus tuh, mekanismenya seperti apa? Pakai tools apa? Mungkin juga sharing juga nggak apa-apa. Iya. Kalau di kita kayaknya, kalau tools itu cukup simple lah ya, kalau dari toolsnya. Memang eksperimen kita banyak lakukan. Jadi biasanya kalau ada satu features, yang kita mau cobakan ke customer, cobakan untuk customer kita, itu ada beberapa tahapan sih kita loh. Jadi sebelum masuk ke tools ya. Jadi misalnya contoh, ada tahapan di mana tim kita, dengan satu ideas, kita ada tim yang namanya user research, under team product. Jadi biasanya yang mereka lakukan adalah mereka ke customer yang sudah ada, atau target customer-nya ini. Kemudian mereka coba pitch idea ini. Problemnya, Bapak ngalamin nggak ini, itu. Kemudian kira-kira kalau solusi ini bagaimana bu? Apakah pas atau tidak? Cocok atau tidak? Semuanya itu masih sifatnya masih apa ya? Low race banget. Jadi itu masih lebih ke mokap-mokap, apa ya? Yang masih simple lah. Untuk user kita itu, untuk mengetahui kira-kira problem ini dialami oleh user, dan mereka actively looking for solution atau nggak. Itu satu. Kemudian eksperimen kita yang lain. Kalau misalnya kita udah cukup yakin bahwa dari initial research, ini punya market-nya sendiri. Ada problem yang memang kita perlu solve. Biasanya kita mulai start dengan membuild MVP-nya. Kemudian baru kita coba launch ke target market, dan kita ukur. Nah ukurnya juga sebenarnya lebih ke ini sih. Kayak traction-nya seperti apa, usage-nya seperti apa. Contoh, misalnya kita kemarin ngerilis features yang namanya HR Analytics. Nah, yang dilakukan simple. Jadi mereka memasang tracking-tracking yang sesuai standar industri-nya lah ya. Sehingga udah tahu berapa banyak sih orang yang mengakses HR Insight tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan di dalam HR Insight. Dalam arti, kira-kira mereka banyak mengaksesnya itu report tentang apa, atau dashboard tentang apa. Nah, dari sana itu mereka kemudian mengimprove produknya lagi. Biasanya sih lebih ke se-straight forward itu sih ya. Jadi toolsnya itu lebih ke tracker untuk activity apa yang dilakukan. Jadi lebih kayak kalau bahasa lagi bekannya no code dulu ya ya. No code kan. Ya, awal-awalnya no code banget. Benar, awalnya no code. Kemudian baru mulai masuk ke produk. Cuma memang biasanya itu di, apa ya, mungkin terdengar lebih gampang dari, apa ya, terdengar lebih gampang daripada pas dipraktekan. Yaitu soal ternyata hasilnya tidak baik. Ya, kalau hasilnya baik kayaknya nggak ada yang pusing gitu. Yaudah, lanjut aja. Jadi begitu hasilnya tidak baik, eh setelah dipakai, eh ternyata yang kita bayangkan akan begini. Nggak seperti itu. Nah, biasanya itu mungkin lebih tricky di area tersebut. Jadi kayak berapa banyak waktu yang kita mau berikan lagi, tambahkan lagi, atau berapa traction yang kita mau lakukan, atau apakah produk ini caranya yang salah atau marketnya yang salah. Nah, kadang perlu banyak mikir di area itu lagi sih. Oke, menarik. Nah, satu lagi yang saya juga sering lihat penyakit dari founders nih, terutama SaaS gitu kan. Terus kalau dibilang target marketnya siapa? UKM. Nah, UKM kan banyak bentuknya kan, banyak animalnya gitu kan. Dan terus yang sering kejadian waktu nge-develop satu platform gini, itu kebentuk sama requirement dari klien. Oh, gue perlu ini, gue perlu ini, gue perlu ini. Jadi oke, custom, custom sini, custom sini, custom sini. Akhirnya sibuk ngebuat custom solution buat klien-klien gitu. Apalagi kalau baru kan, kita baru punya klien baru cukup besar, yang nggak besar-besar banget, terus kita ke-drive sama mereka gitu kan. Dan gimana tuh keluar dari lingkaran setan custom sehingga kita instead of become a platform-based company, become a software developer company ya? Pertanyaan bagus. Kalau di kita, di Mekari, dari awal kita coba memang sudah set bahwa target market kita itu adalah small and mid-sized business. Itu yang kita coba set. Kemudian, kita juga decide bahwa kita akan fokus sebagai horizontal. Jadi kita tidak punya intention untuk perindustri atau fokus pada industri tertentu. Kita inginnya jadi software yang horizontal. Nah, jadi memang sudah ada decision awal yang membuat tim kita juga lebih mudah dalam mengambil keputusan. Jadi, kita dari awal set bahwa kita nggak mau terlalu fokus ke micro-business. Jadi, bisnis yang masih katakanlah satu-dua orang itu bukan target market utama. Persona target market utama kita adalah mereka yang ada di segmen small atau mid-sized business. Nah, jadi kalau kita punya clarity seperti itu, biasanya tim lebih mudah dalam mengambil keputusan. Ya, mungkin beberapa kali terjadi semacam diskusi lah ya kalau bahasa lainnya. Jadi, misalnya tiba-tiba ini ada satu kita lagi jalanin, terus kemudian ada business yang request satu requirement. Nah, biasanya di sana baru kita assess kira-kira requirement ini akan dipakai oleh banyak customer atau tidak. Ataukah ini eksklusif di company tersebut, di calon customer tersebut. Jadi, tim produk kita itu terbiasa melakukan assessment ini. Apakah ini akan berguna bagi banyak orang? Nah, jadi kalau kita sudah punya clarity tentang siapa target utama kita, target market utama kita, biasanya hal-hal ini lebih mudah diputuskan sih. Dibandingkan dengan kita pikirkan, oh, semua customer yang penting dia mau bayar itu adalah target market kita. Biasanya itu akan bingung di sana. Karena contoh aja di HR, mungkin lebih simple misalnya di HR gitu ya. Jadi, untuk di micro, mungkin mereka tidak ada kebutuhan untuk misalnya punya kemampuan untuk mengatur multiple NPWP atau multiple cabang. Tapi di enterprise, mungkin mereka sangat sering melakukan mutasi karyawan antar cabang, antar PT bahkan. Sehingga kompleksitas dari multi NPWP di HR software itu jadi lebih tinggi. Nah, jadi mana yang kita mau ambil? Apakah kita mau dengerin yang hanya yang kecil banget sehingga nge-ramp yang feature-feature yang lebih kompleks atau sebaliknya? Nah, jadi di sanalah seorang chief product officer ataupun leader-leaders di product harus punya clarity yang dari satu company itu sama. Jadi, dari satu company kita sudah decide bahwa kita fokus di small and mid size ya. Berarti dari product, priority akan disesuaikan kebutuhan dari segment tersebut. Kan, Mekari itu start di 2015 gitu kan. Nah, kira-kira di tahun keberapa atau di bulan keberapa, karena ada beberapa company kan, mungkin kayak Gojek, dia mulai company 2011. Tapi dia mulai berkembang itu 2014 akhir gitu. Jadi, sekitar 3-4 tahun untuk Gojek menemukan product market fit lah. Nah, kalau di Mekari sendiri, kira-kira tahu berapa lama untuk mendapatkan product market fit gitu kan. Nanti ada pertanyaannya, apa itu definisi product market fit secara konkret itu seperti apa. Tapi, berapa lama sampai masa-masa testing, eksperimen, sampai lo melihat akhirnya konsumer pakai dan repeat gitu? Iya, kalau pengalaman saya pribadi ya, itu kita start itu di akhir 2014. Kemudian kita mulai rilis produk kita yang ya mungkin beta lah ya, itu di 2015, kita bulan Februari-Maret. Nah, dari titik tersebut, kan kita terus mencoba mengimprove produknya, coba beriterasi lah ya. Jadi, misalnya customer itu butuhnya seperti apa. Nah, kita butuh mungkin total 1-2 tahun ya untuk, mungkin sekitar 2 tahun kali ya, kalau saya bilang ya. Yang untuk bernama kita tahu bahwa, oh ya, sepertinya ini yang menurut kita itu kita ketemu product market fit-nya. Itu sekitar 2 tahun kita tahu. Jadi, tahun pertama, kita banyak explore di international market tahun pertama. Kemudian, kita decide bahwa opportunity di Indonesia itu lebih besar. Dan kita akhirnya bisa dibilang kayak pivot lah ya. Pivot ke, kita harus fokus ke Indonesian market, SMB di Indonesia. Terus kemudian fokus, karena ternyata walaupun kita sama-sama mau serve SMB, ternyata SMB yang di luar dengan SMB yang di Indonesia punya karakteristik yang berbeda banget tentang kebutuhan software tersebut. Itu mungkin sekitar setahunan. Kemudian, kita nge-build lagi produknya, belajar dari pengalaman tersebut, belajar dari kompetitor kita, kita juga coba beriterasi lagi. Nah, mungkin sekitar 2 tahun in total ya, kalau kita tahu. Oh, 2 tahun. Lumayan lama ya, tapi itu wajar sih, saya lihat ya. Kayaknya Mocha juga sekitar-sekitar segitu ya. Mungkin ya, karena kalau saya lihat bedanya dengan consumer products, kalau B2B atau terutama B2B SaaS seperti kita, itu waktu, apa ya, proses belajarnya itu tidak secepat consumer products sih. Bisa, kita memang usahakan dalam hitungan hari, kita bisa belajar something. Tapi untuk benar-benar tahu bagaimana respon market tentang produknya, itu butuh waktu yang lebih panjang dari consumer products. Jadi, karena customer kita juga kan tidak menggunakan produknya sepenggal-sepenggal juga. Jadi mungkin, kalau di kita misalnya, di pengalaman untuk accounting lah ya, untuk accounting, tentu dia nggak bisa. Kalau misalnya, oh, ternyata software kita atau software di Mekari untuk accounting, seperti jurnal, itu bisa untuk mengirim invoice penjualan. Tapi nggak bisa invoice-invoice yang lain. Invoice pembelian itu nggak bisa. Ternyata nggak bisa bikin report, itu kan nggak bisa. Jadi, untuk benar-benar kita belajar mendapatkan feedback dari customer kita itu sendiri, untuk produk itu lebih panjang dari consumer products. Terus yang kedua, proses untuk jualnya kan juga butuh waktu lama banget. Jadi, kita rilis ke market pun, on board mereka, membuat mereka benar-benar bisa merasakan value dari produk kita, itu butuh, ya kalau bagus, dalam hitungan minggu. Tapi kalau biasa-biasa itu bisa hitungan bulan, untuk mereka benar-benar mengerti tentang produknya. Nah, proses yang panjang tersebut itu sebenarnya akibatnya adalah bagi produk B2B SaaS untuk benar-benar mendapatkan produk market feed akan butuh waktu panjang. Itu saya pernah baca juga sih, kalau nggak salah, Box, Aaron Levy, dia pernah cerita kalau dia juga butuh sekitar 2 tahunan untuk Box itu ketemu produk market feed. Ya, ada beberapa, waktu itu ada kayak, ada Zara, my partner, pernah sharing kayak tabel gitu, setiap company berapa tahunnya, sebenarnya 2 tahun, especially Indonesian market, menurut saya wajar. Jadi, untuk para founders nih yang baru start gitu, baru 3 bulan, nah, harus stamina-nya, konsistennya harus kuat nih untuk mengalami 2 tahun ini ya. Nah, pertanyaan gue, Su, kalau lo bisa balik lagi ke 2015 gitu ya, apa yang lo akan lakukan berbeda untuk Mekari? Kalau ada Back to the Future gitu, lo bisa balik ke 2015? kalau gue balik ke 2015 ya, gue akan belajar product management dengan lebih benar sih, itu satu. terus kemudian akan lebih jelas menentukan target market utama. Jadi, kalau dulu terus terang, atau awal-awal ya, gue cukup skater dengan yang tadi lo sampaikan ya, italo ya. Jadi, gue kadang dengerin startup company yang cuma 3-4 orang tentang kebutuhan HR-nya mereka. besoknya gue ada ajak meeting ke international company dengan seribu orang. Terus, kadang requirement-nya kan ekstrim banget berbedanya. Dan dulu, awal-awal, kita kan, oh, menurut kita, produk kita di-build untuk small and mid-sized business. Terutama small business. Jadi, mereka yang 10 orang, 20 orang, itu target utama kita. Nah, tapi pada saat bersamaan, kita juga merasa, oh, kalau ada revenue dari company yang seribu orang, kita juga mau. Nah, jadi disana lah biasanya terjadi ini ya, conflicting priority. I see. Pertanyaan, how about being horizontal in certain sector of industry? Apakah di, nggak tahu ya, di konteks lo, sebagai HR dan juga accounting, lo juga punya challenge nggak sih? gue harus fokus ke satu industri atau ini adalah platform yang bisa dipakai di multi-industri juga? Iya. Kalau cita-cita kita inginnya jadi platform dan kita maunya horizontal. Jadi, yang kita coba lebih tekankan adalah gimana caranya ada partner-partner kita di ekosistem yang berkari yang terkoneksi dengan kita terutama lewat integrasi produk itu untuk mereka bisa masuk ke area yang vertical. sehingga mereka coba fokus di core dari yang ada di vertical tersebut, kita menangani yang generik di semua industri. Karena HR, accounting, tax, employee benefit, communication, itu kalau saya lihat sih, itu bidang yang generik di semua industri. Memang pasti ada requirement yang akan berbeda-beda. Jadi, misalnya contoh, di hotel, mungkin mereka ada sistem tips, di F&B, mungkin sistem shift-nya seperti apa. pasti ada yang spesifik per industri, tapi umumnya secara core dari produknya itu tidak jauh berbeda. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menghandle F&B, tentu kita perlu POS yang menjadi alat bantu utama mereka di customer. Nah, kita tidak masuk ke POS. Kita mau, oh, ya kalau misalnya teman-teman di online POS ataupun di offline POS yang masuk ke sana, lebih baik kita bekerjasama dengan mengintegrasikan produk kita dengan mereka. Jadi, customer kita yang di F&B, mereka punya complete view tentang laporan keuangan mereka atau kinerja bisnisnya mereka. Pada saat bersamaan, mereka punya yang lebih detail tentang apa yang terjadi di toko mereka atau di cafe mereka lewat POS tersebut. Data dari POS, kita maunya itu bisa tersinkronize atau masuk ke sistem kita secara otomatis. Nah, model seperti ini yang kita coba encourage. Sebenarnya tidak hanya di industri seperti F&B atau, ya, seperti F&B contoh tadi. Kita juga coba lakukan dengan SaaS player lain di hospitality atau di hotel. Kemudian ada yang di klinik. Jadi, misalnya terakhir kita pernah ada bekerjasama dengan teman di Trust Medis. Mereka SaaS di bidang klinik dan rumah sakit. Nah, mereka fokus untuk membantu dokter dan klinik melangani pasien. Tapi kalau untuk penggajian perawat, untuk membuat laporan keuangan kliniknya, itu kita yang lakukan. Jadi, model kolaborasinya akan seperti itu. So, kayaknya dengan adanya, tadi lu bilang banyak harus dilakukan kolaborasi gitu kan. Dan konsep Open API itu kan belum begitu banyak di Indonesia. Even some of the startup juga API-nya nggak serapih ada startup gitu kan. So, bagaimana pendapat lu mengenai Open API platform yang sebenarnya harus lebih, lebih, apa, lebih banyak di Indonesia kayak di Silicon Valley misalnya? Iya, kalau gue sih sangat pro dengan Open API tersebut ya, Italo. Jadi, karena itu bisa membuat apa ya, value dari cloud itu benar-benar lebih terlihat. Jadi, kalau misalnya satu produk bisa terintegrasi dengan baik dengan produk lainnya yang dipakai oleh customer kita atau dipakai oleh small business, small business itu bisa merasakan efisiensi ataupun efektiveness yang lebih baik dengan penggunaan software tersebut. Kalau sekarang kan masih terputus-putus ya. Contohnya, misalnya contoh ya, di kita, di produknya kita. Kan kita hitung gaji membantu customer kita menghitung peril nih. Kemudian keluarlah laporan. PPA21-nya seperti apa, gaji masing-masing orang yang harus di transfer seperti apa. Kemudian kan kita ekspektasinya adalah, oh, kalau begitu kita ingin bekerjasama dengan apa? Karena itu, karena salah satu produk, salah satu prinsip produk di Mekari itu adalah kita maunya embedded di dalam business process. Jadi, kalau Italo liatkan produk-produk kita di HR accounting, tax, dan lain-lain, itu semua bicara soal gimana caranya membuat business process itu lebih baik. Makanya ini nyambung ke yang tadi saya sempat cerita di intro bahwa bagaimana pengalaman di operational management, pengalaman atau apa yang kita pelajari di teknik industri, itu bisa dipakai banget di bagaimana kita mengembangkan software operasional seperti HR accounting, tax, dan lain-lain ini. Nah, baliknya ke tadi ya, kita maunya kan ini lebih embedded ke dalam business process. Sementara, kalau untuk membuat business process tersebut efisien, kan mereka mencoba atau lebih efektif, mereka akan menggunakan software. Tapi kalau misalnya antar software aja itu benar-benar disconnected dan nggak ada cara untuk berkomunikasi, terutama misalnya lewat API, berarti kan sebenarnya business process-nya juga broken sebenarnya. Ya kan? Nah, fokus dari kita di Mekari, sebenarnya kita coba lihat setiap satu produk, kita lihat sebelum dia menggunakan produk kita, step sebelumnya itu apa sih? Setelah dia menggunakan software kita, step berikutnya itu apa? Kalau bisa, kita bekerja sama dengan rekanan atau ekosist, apa ya, teman-teman di yang ada di bidang tersebut, kemudian terintegrasi dengan baik. Sebagai contoh, misalnya gini, kalau menggunakan software HR, sebelum dia menghitung payroll, kan dia mengumpulkan data. Nah, kebetulan kita membantu mereka untuk mengumpulkan data-data ini, data attendance, dan sebagainya. Setelah dia menghitung payroll, kan tentu ada next step ini. Sudah hitung gaji, sudah ada laporannya, mau diapain? Ya kan? Step yang paling berikutnya di business process, itu selain minta approval dan macam-macam ya, itu adalah mentransfernya. Ya kan? Jadi, orang dari, tim dari finance, kemudian akan mentransfer uang tersebut. Tapi kan prosesnya sekarang jadi broken, kalau misalnya, produk seperti Talenta, itu tidak terkoneksi dengan API-nya perbankan, misalnya. Berarti kan yang harus dilakukan adalah, oh kalau gitu saya harus download file, kemudian saya harus masukin file itu ke online banking saya. Kan terputus. Nah, kalau di kita, kita mau, karena tidak ada open API, mau tidak mau, kita harus kerjakan. Jadi yang kita kerjakan adalah, kita membantu customer kita untuk mendisperse salary tersebut. Kita bicara dengan teman-teman yang ada di payment, dan sebagainya. Gimana sih? Kalau misalnya kita, next step-nya, customer kita mau transfer gaji, cukup satu klik. Daripada download, upload kemana-mana filenya, mendingan dia klik, uangnya ditransfer ke karyawan. Nah, itu yang menurut kita, akan sangat membawa nilai tambah bagi customer kita. Bisa terjadi, kalau ada integrasi yang baik antar software-software ini. Nah, kalau tidak ada, otomatis harus ada orang yang nge-build software tersebut. Nah, kebetulan di case-nya tadi, ini contoh di mana kita yang coba nge-build bagian tersebut. Tapi idealnya, tentu saja, banyak area yang harus diberesin juga kan, di business process dari customer kita. Nah, akan ada banyak SaaS player yang meng-handle bagian-bagian lain tersebut. Jadi, lo bisa bilang, harusnya bank lebih open gitu ya? Harusnya. Ya, benar, harusnya. Jadi, kita bicara cukup banyak sih, dengan banyak bank. Saya lihat sih, trendnya positif ya, Italo. Jadi, trendnya juga, dari pembankan mereka juga melihat bagaimana software itu dengan financial services itu makin lama, makin nyambung. Jadi, kalau dulu mungkin terlihat bahwa yang namanya software ERP ya satu hal. Misalnya ERP. Kemudian, online banking yang satu hal. Tapi, kalau yang saya lihat sekarang, itu antara business process dengan financial services dengan cash management dan lain-lain, itu udah makin banyak overlap-nya. otomatis ya, kalau dengan overlap yang tinggi ini, dan sebenarnya ditambah juga dengan ini ya, ditambah juga misalnya kepercayaan dari orang-orang terhadap transaksi online, terhadap transaksi finansial secara online, itu makin tinggi. Ya, otomatis ekspektasi untuk software yang terintegrasi dengan baik dengan financial services juga otomatis akan makin tinggi. Oke, oke, menarik. Nah, sekarang balik ke product market fit. Kalau di Mekari sendiri, apa sih matrix yang paling sering dipakai untuk mendefinisikan product market fit? Is it cohort analysis? Kalian menggunakan heavy cohort analysis untuk melihat, kan cohort analysis itu melihat apakah user yang join akan terus join sampai week keberapa atau month keberapa gitu kan. Atau ada parameter lain untuk melihat bahwa sebuah features ini sudah sustainable? Iya, kalau saya lebih melihatnya, mungkin kalau dari tim produk pasti mereka punya cara tersendiri ya untuk secara detailnya untuk iterasi dari produk. Kalau saya sendiri lebih ke melihatnya dari segi bisnis sih, jadi produk market fit kan bisa dilihat juga dari bisnis. Jadi berapa banyak customer yang pakai. Kemudian berapa banyak customer yang kemudian membayar untuk service tersebut. Jadi bisa dilihat cukup simple dari sana sih menurut saya kalau untuk program market fit untuk B2B software. Karena kebanyakan B2B software yang menurut saya itu kan mereka mencoba untuk apa ya bukan apa termasinya ya jadi sebenarnya kalau B2B software mereka kan sebenarnya menyelesaikan masalah yang memang sudah ada di customer. Jadi bukannya customer tidak aware ada masalah tersebut. Masalah sudah ada jadi B2B software sebenarnya mencoba untuk menyelesaikan masalah yang memang sudah dihadapi oleh si bisnis. Jadi kalau misalnya menurut saya itu dalam situasi seperti itu produk market fit lebih ke apakah produk kita itu mau atau di value oleh customer kita dalam arti mereka mau beli atau mau bayar kita atau tidak lebih ke sana sih. Oke so cukup menarik diskusi tentang produk sekarang let's masuk ke dunia funding gitu kan kayaknya lu baru fundraising ya ya awal tahun boleh cerita stage berapa siapa investornya kita di series D kemarin terus details lain yang bisa saya beri D di delta yang bisa saya share juga yang lead yang lead proses ini itu salah satu early backers kita juga dan mereka adalah public listed company SaaS public listed company di Jepang jadi mereka melihat opportunity lah di Indonesia dan melihat kalau Mekari punya opportunity untuk capture market tersebut jadi itu yang terjadi nah pengalaman fundraising di Mekari sendiri waktu awal-awal bisa diceritain gak how easy or how hard untuk fundraise untuk SaaS di Indonesia gitu apalagi ya lu pivoting eh bukan apa ya nunggu product market feed 2 tahun juga ya untuk fundraising kalau menurut saya itu sampai ke 1-2 tahun lalu itu hard tapi kalau sekarang lihat berita setengah tahun terakhir itu sepertinya investor pada bullish dengan SaaS di Indonesia kan jadi kalau saya lihat sih animo atau conviction dari investor itu makin tinggi tentang SaaS saya pernah ingat satu ini saya pernah ingat ini ada satu referensi yang menarik dari Peng Ong Long Hill jadi dia pernah ada statement begini kalau misalnya dari research atau observasi dia SaaS itu akan take off pada saat GDP per capita itu 8000 pernah denger gak Gita Loh? ya benar jadi 8000 terus investor itu dari dulu mungkin 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 ada juga yang pakai referensi itu kan GDP per capita di Indonesia itu 4000 bahkan kalau kita bicara 5 tahun lalu itu 3200 3200 3300 itu 45 tahun yang lalu sekarang aja baru 4000 nah sementara kalau GDP per capita harus 8000 itu harus nunggu GDP Indonesia per capita 2 kali dipak dulu baru SaaS itu akan take off jadi itu juga mempengaruhi mungkin lebih mempengaruhi convictionnya investor tentang market SaaS sehingga ada satu belief sih bahwa bisnis di Indonesia SMB di Indonesia itu tidak akan membayar untuk software karena kalau ada satu problem daripada saya bayar untuk software mendingan saya hire satu orang oh hitung payroll susah yaudah tambah hire satu orang dia aja fokus ngejain payroll accounting ribet yaudah hire satu orang ngejain accounting tax dan seterusnya jadi lebih mudah untuk menambah orang lebih bukan lebih mudah juga sih ya lebih murah untuk menambah orang dibandingkan berinvestasi di software itu beliefnya tapi kalau kita lihat kan sekarang sudah tidak seperti itu biaya di Jakarta itu makin tinggi bahkan realitanya GDP per capita di Jabodetabek itu 9 ribu jadi otomatis harusnya di Jabodetabek ini orang sudah punya urgency lah sebenarnya untuk melihat software sebagai cara meningkatkan kinerja bisnisnya jadi kalau bicara beberapa tahun yang lalu dengan GDP yang masih rendah biaya tenaga kerja murah sewa kantor murah kayaknya memang orang tidak melihat ini problem di bisnisnya sebagai software problem jadi mereka melihat ini sebagai human capital problem cuma kurang orang oh ini lambat ya banyak salah yaudah tambah orang lah jadi melihatnya lebih ke headcount problem dibandingkan dengan oh ternyata ini ada softwarenya software problem ini baru kalau saya lihat sih trendnya itu lebih positif ke arah sana ya mulai awareness tentang bahwa oh ternyata ini bisa di solve dengan problem mungkin saya lihat kita harus berterima kasih ke bagaimana unicorn-unicorns yang sudah ada ya misalnya dari e-commerce ataupun yang raheling jadi mereka membuat consumer mereka yang di bisnis pun jadi comfortable oh ternyata jualan menggunakan software di e-commerce seperti Tokopedia Bukalapak itu gampang ya saya bisa track banyak hal saya bisa tahu ini itu nah jadi otomatis mereka bisa bawa itu ke ke apa ya ke tempat kerjanya mereka juga kalau saya lihat sih seperti itu sih nah jadi balik lagi ke pertanyaan pertanyaan italo itu gara-gara perkembangan karena perkembangan positif inilah saya lihat sih investor saat ini lebih punya keyakinan tinggi tentang SaaS di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya kayaknya isu GDP Indonesia itu menjadi salah satu isu utama ya saya juga tahu contohnya kayak travel lokal gitu dia udah market share udah gitu strong cara dia untuk berkembang lagi ya naikin ya GDP-nya harus naik sehingga people spend more gitu makanya dia akhirnya ekspansi keluar negeri gitu kan dan I think juga beberapa e-commerce juga ngerasa basket size terlalu kecil compare sama biaya logistik gitu kan jadi GDP itu kayak isu yang besar ya saya sangat setuju sih bahwa nambah orang gitu kalau saya lihat kan Indonesia itu apa ya padat karya gitu kan kayak kita kemo semua ada vale gitu segitu mewah semua pakai vale gitu anak dua suster tiga gitu kan rumah satu pembantu tiga gitu ada satu dosen TI saya cerita yaitu yang sebenarnya harusnya komputer rice jadi rice komputer atau yang makan nasi gitu itu manusia gitu kan jadi itu emang saya sangat setuju tentang Indonesia kondisi Indonesia tapi itu adalah challenge-nya SaaS company bersaing antara efisiensi dan juga padat karya itu ya sangat-sangat menarik Suandi pembicaraan itu itu emang basic dari gimana SaaS secara overall itu bisa berkembang di Indonesia dan benar kayaknya unicorn-unicorn udah ngajarin mengedukasi banyak market Indonesia sehingga begitu misalnya Mekari datang ke customer mereka sudah misalnya mereka di rumahnya jualan online di Tokopedia mindset terhadap platform basis sudah terjadi itu sangat sangat menarik sekali so I think mungkin ini terakhir statement dari kamu si Su kalau kamu boleh sharing saya tuh sering banget ketemu banyak SaaS company dari yang mau buat SaaS untuk bengkel ada SaaS ERP untuk tekstil gitu kan tapi kan mereka baru mulai nih baru baru 3 bulan gitu kan lagi semangat-semangatnya udah pivoting sedangkan saya sangat setuju it takes years it takes a year 2 tahun mungkin ya nah mungkin kamu bisa kasih kata penyemangat supaya apa para founders ini meneruskan perjalanannya untuk mencapai satu titik product market feed dan dari situ akan lebih mudah untuk nge-scale the product coba boleh share apa ada kata-kata dari kamu Sum oke kalau menurut saya sih belajar dari pengalaman kita bagaimana benar-benar mengerti market customer kita kemudian mengerti problem apa yang mereka hadapi dan bagaimana menyelesaikannya itu sangat penting jadi itu harus jadi fokus di awal-awal jadi kalau kita lihat di B2B itu kebanyakan business problem di Indonesia itu kan masih banyak banget gak ada yang bilang bahwa Indonesia itu negara yang sudah efisien jadi ineficiency ada dimana-mana jadi sebenarnya opportunity untuk minimal step satu untuk melihat mengganti delivery model dari cara kerja lama dengan metode SAS untuk B2B itu sangat harusnya sangat feasible untuk dilakukan sangat banyak opportunity yang ada terus kemudian yang kedua memang untuk menemukan product market feed kita harus sabar karena butuh waktu yang cukup panjang jadi untuk mencapai product market feed ya benar-benar harus lebih frugal lebih benar-benar menjaga bagaimana kita punya waktu atau punya nafas panjang bisa mencapai titik tersebut dengan efisiensi dalam cara kerja efisien dalam cara kerja kita oke so Suwandi terima kasih banyak untuk sessionnya dan juga terima kasih banyak udah jadi coachnya Sarapsu Indonesia dan saya pikir salah satu dari produkmu Afri Andi juga salah satu dari coach saya pikir kedua kamu adalah salah satu favorit dari founder kalau ngomongin SAS selalu wah gue habis ngobrol sama Suwandi wah gue habis ngobrol sama Afri Andi they always inspire about your work in Makari thank you untuk supporting the early stage founders dan thank you juga untuk supporting Sarapsu Indonesia thank you so much thank you Italo thank you ya bye terima kasih sudah menyaksikan video podcast kami jangan lupa ikutin semua social media Sarapsu Indonesia